Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Bang Yandi hari ini saya akan mereview satu unit mobil Suzuki Jimny tahun 1982 seperti apa mobil ini dan mudah-mudahan nanti setelah kita review ada yang berminat ya kita langsung review saja untuk sebelum kita review mohon dukungan untuk di like komen, share, dan subscribe buat teman-teman ya untuk mendukung channel ini supaya channel kami terus berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru seputaran mobil dan motor bekas kita langsung saja ini mobil Jimny tahun 1982 ini sudah full modifikasi dari semua bagian body mulai dari kaki-kakinya dia sudah menggunakan ban ukuran 31 dia sudah menggunakan velg cobra untuk talang airnya talang lumpurnya juga sudah menggunakan custom untuk bagian lampu dia sudah menggunakan proji ya LED nah bisa di cek ini bagian-bagian kecil-kecil ini untuk membantu penerangan di malam hari ini untuk lampunya dan ini dimnya keren sekali untuk mesinnya luar biasa mobil ini kering mesinnya nggak ada PR lagi buat mesin tinggal isi bensin langsung gas saja untuk kelengkapan surat-suratnya juga hidup ya teman-teman ya jangan khawatir untuk kelengkapan surat di bagian sepion di bagian sepion dia sudah menggunakan sepion ala-ala klasik gitu ya entah ini pemakaian apa ya saya kurang tahu di bagian-bagian sepion untuk pintunya sudah dipotong sudah dibentuk seperti ala-ala off-road gitu ya di bagian belakang kita cek ini di penutup tanki bagian besi bensin aduh tankinya ini sudah di menggunakan custom dan di bagian belakang juga sudah ada bumper untuk naroban serepnya ya di bagian pintu belakang sudah terpotong juga luar biasa untuk mobil ini ini penampilan sangat klasik banget sangat rekomendasi buat teman-teman untuk bernostalgia dengan pasangan Anda ini kalau mau jalan-jalan ke pantai sama anak sama istri ini keren banget ini solusinya ya oke untuk di bagian luar ini kita sudah cek semua di bagian body ya mulai dari lampunya dan soknya dia sudah menggunakan sok pir ya jadi bukan bawaan dari jimni ini sendiri dia sudah menggunakan pir enak banget soknya pokoknya enak banget soknya terus rimnya sudah menggunakan cakram bukan dari bawaan aslinya yang menggunakan masih menggunakan trommel ini sudah menggunakan cakram dan ini untuk anten radio ini di bagian belakang sudah kokoh banget penampilan sudah sangar sekali ya di bagian sok juga ini lumayan keren saya akan bukakan teman-teman di bagian mesin ya kita cek di bagian mesinnya oke kita cek di bagian dalam mesin mobil ini nah teman-teman bisa cek di bagian dalam mesinnya ya tuh mesinnya itu masih sehat banget gak ada bekas-bekas merempes-merempes gitu ya nah udah gak ada PR lagi buat teman-teman tinggal digas aja tinggal digas aja ya ini platina sudah diganti dengan CDI jadi mobil ini sudah jadilah intinya mobil ini sudah jadi jadi tidak ada PR lagi nah ini cocoknya mobil ini kita pakai ke kebun pakai ke kebun pakai ke pantai sama anak istri enak banget pokoknya kalau mau bernostalgia bernostalgia dia mau santai-santai gitu ya keistimewaan dari mobil ini dia sudah full modifikasi jadi untuk membuat mobil seperti ini jadi butuh waktu ya teman-teman ya butuh waktu panjang karena saya ada pengalaman dulu bangun gym nih itu kita bangunnya setengah apalagi full itu memakan waktu sampai satu bulanan karena membuat bentuk bodi seperti ini ya teman-teman itu sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang belum pembentukan yang lain-lain ya mulai dari aksesoris pemotongan bodi pembuatan rangka itu memakan waktu yang cukup lama nah jadi teman-teman saya sarankan kalau mau langsung menikmati seperti apa mobil yang seperti ini ya langsung saja beli yang sudah jadi seperti yang ada disini ya jadi sesama penghobi aja sesama hobi sesama pencinta mobil-mobil tua kayak gini mobil offroad ya tangganya juga kuat banget nih tuh jadi enak banget nih tinggal tinggal pakai doang ya kita akan langsung test drive mobil ini seperti apa oke nah penampakan seperti ini kalau malam hari ya lampunya terang banget bisa dicek penampakan kalau malam hari lampunya terang banget itu bisa dicek dari depan oke lampunya terang banget kalau ini sudah azan maghrib suara mesinnya juga sangat bagus shocknya juga enak banget teman-teman enak banget tuh shocknya itu enak banget teman-teman ya enak sekali shocknya jadi saya rekomendasikan nih kalau mau mobil tua mobil keren ini silahkan datang ke Udemurah Motor berkunjung lokasi kita di jalan Res Karteja kecamatan Selong Lombok Timur nah nanti untuk berkunjung ke alamat kami kalau yang berminat mau ngecek mobil ini nanti tinggal ketik di google map ya nanti ketik Udemurah Motor di map pasti diantar ke alamat tujuan oke yang mau tanya-tanya juga nanti bisa PIA WA itu nomor WA saya ada di kolom deskripsi jadi mobil ini sudah jadi ya udah enak tinggal pakai doang teman-teman silahkan yang berminat bisa tukar tambah bisa cash ya bisa kita kirim ke luar Lombok juga seluruh Indonesia asalkan omongan kita sudah deal di awal nanti pembayaran kalau khususnya online itu pembayarannya ditranspor dulu pembayarannya semuanya baru akan kita kirim sebelum melakukan transaksi terlebih dahulu video call dengan saya apa benar saya itu jadi jangan-jangan akun palsu atau bagaimana ya jadi teman-teman untuk memastikan bahwa itu adalah Udemurah Motor silahkan video call dengan saya mau cek unitnya kapan mau dipercayakan ke siapa silahkan mau bawa ceker juga silahkan ini keren banget pokoknya udah jadi mau ke kebun mau ke pantai mau bertama saya sama keluarga ini solusinya yang cocok kalau udah pake mobil-mobil mewah kayak mobil apa gitu ya yang sudah biasa orang pake itu udah biasa tapi kalau pake mobil ini baru luar biasa oke terima kasih cukup dulu untuk review singkat mobil ini untuk lebih detailnya ya langsung aja datang berkunjung ke Udemurah Motor ketemu dengan saya Bang Yandi mohon maaf mungkin ada salah kata ya di awal video ini dan di akhir video ini salam dari Bang Yandi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.